Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku berharap kita semua hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun Dan selamat bergabung dan menyaksikan tayangan dari Chris New Face Channel Kali ini kita akan membahas perjalanan dari Sumarekon Bogor menuju puncak yang hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit Jalanan di perumahan Sumarekon ini luar biasa bagusnya loh guys Dan dia memiliki dua jalur dan gerbangnya besar banget Ada bacaannya Sumarekon Bogor Memang perumahan ini masih dalam tahap pembangunan tapi untuk akses jalan menuju puncak Sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 Yang membuat aku suka disini itu anginnya tuh ya guys anginnya sepoi-sepoi banget Terus yang paling aku suka tuh tiang listriknya Unik banget dibanding tiang-tiang listrik di tempat yang lain Kamu boleh lihat deh tuh, bagus kan Tiang listriknya itu persegi gitu Lucu, aku lihatnya aja seneng gitu loh Terus akses jalan-nya juga udah dicor Dan terpantau disini juga rame Terus taman-tamannya juga udah siap Taman-tamannya juga udah bagus-bagus rumputnya Pembangunan disini sudah tahap pembangunan perumahan Karena untuk pembangunan jalannya sudah siap semua sampai ke gaduk Ini memang akses alternatif untuk kita yang mau menuju puncak Karena kita disini itu untuk jalur biasa itu pasti udah macet banget Jadi kalau kita mau lewat sini Wah pokoknya keren banget deh jalanannya Ini pasti bakalan rame Kalau udah banyak orang tau disini Pasti pada lewat disini ya guys Tuh kan Tuh sudah mulai banyak ya kendaraan lewat sini Sepertinya mereka sudah pada tau ya Ini bisa jadi jalan alternatif Selain lewat dari bukit pelangi Yang via sentul Ini kita bisa lewat sini Ini dari jambu 2 Kalau dari arah Cibinong Lewat jambu 2 Dari jambu 2 itu belok ke kiri Lewat intrapasta atau panduraya Nanti begitu pas mentok itu kita ambil belok kiri Kalau ke kanannya itu ke katulampak Nah nanti belok kiri langsung masuk ke perumahan sumarekon Nah dari sumarekon ini nanti kalau kita terus sampai nanti ke gaduk Dan ini anti macet Nggak pakai macet-macetan Nggak pakai panas-panasan Karena disini cuasanya adem banget Kalau perumahan ini udah jadi Semoga jalanannya nggak ditutup untuk kita ya Yang lewat ke belakang Karena buat orang Bogor ini bisa jadi alternatif ke puncak Semoga pihak developer berlapang dada Untuk membuka aksesnya ini buat kita menuju puncak ya Oke guys Mudah-mudahan Kalian semua Bisa melewati jalan ini dan menikmati angin segar Angin sepoi-sepoinya Dan Pemandangannya juga bagus Karena memang Tempat ini luar biasa Perumahan ini luar biasa Semoga juga sumarekon Sukses selalu Dan kita juga bisa menikmati berbagai Kemudahan melewati jalur ini Itu guys Tuh pemandangannya Lihat dong Luar biasa Memang ada beberapa tempat disini yang masih dalam Apa Pembangunan Pembangunan Jadi memang Untuk jalan utama ini Kadang dipindah menjadi satu jalur Dari dua jalur Nah ini Sebentar lagi Kita sudah Bisa melewati Perumahan sumarekon Sumarekon Nah kita belok kiri Terus Ini sudah menuju Jalan keluar dari perumahan Sumarekon Bogor Tuh pemandangannya Bagus banget kan guys Itu lagi ada Pembangunan Sepertinya Danau buatan ya guys Nah ini kita sudah mulai Naik ke Bukit Bukan bukit ya Apa Gunung gelis ya Gunung gelis kayaknya Ini gunung gelis Nah akses inilah yang akan Membawa kita Ke jalur Puncak Atau Gaduk Ya kalau disini memang Masih Rindang Banyak pohon-pohon Ya ini Memang Kalau siang sih Sepertinya aman Karena memang ada security juga Yang mantau Wilayah ini Nah disini juga ada Tempat Golof Lapangan Golof ya Jadi banyak lah Untuk yang berlalu lalang Lewat sini Dari pagi sampai sore Banyak Tapi Kalau aku pribadi ya guys Kalau untuk malam Menurut aku Jangan lewat sini Nah itu Ada security Yang ngejaga Itu security Dari lapangan Golof Nah Tuh Pemandangannya Indah banget kan Luar biasa ya Luar biasa ya Negeri tercinta kita Memiliki Pemandangan yang indah Mantap Oke punya kan Nah disini Nah disini memang Jalanannya sedikit Bergelombang Karena memang ini sebenarnya Bukan jalan untuk umum sih Ini untuk akses ke perumahan Sama ke lapangan Golof Aja guys Tuh Ada mobil Golof Ya tuh guys Tuh Jadi akses yang di jalan kiri ini Yang dikasih Pembatas antara jalur tengah Dengan pinggir itu Adalah untuk memisahkan Kendaraan besar Dengan Kendaraan Golof Yang buat main Golof Jadi ya Tertip Yang pastinya tertip Lewat sini Oke Kita masih jalan terus Tetap dua jalur Tetap Tidak ada Kemacetan disini Tidak ada Lampu merah Yang pastinya Pemandangannya Yang pastilah Oke disini Pemandangannya Luar biasa Cuacanya dingin Seger Walaupun terik panas Agak Di siang hari Terik panas Di siang hari Tidak akan terasa Panasnya Nah kita Belok kiri Ini sudah mulai keluar Lagi dari Akses Lapangan Golof Tadi Nah ini Kita sudah menuju Gunung Gelis Nah mungkin Ini dibilangnya Perkampungan Ya guys Tapi Karena ini Akses Alternatif Jadi Rame Jadi Kalau lewat sini Itu ya Memang Seperti Aku bilang tadi Kalau malam Usahakan Jangan lewat sini Karena pasti Gelap Karena disini Belum ada rumah penduduk Dan Akses penerangannya Juga Fasilitas penerangannya Juga Masih Terbatas Ini ada iklan ya guys Ada temen kita Ada temen kita yang Pespanya Lucu banget Karena motornya berjalan Tapi bensinnya dipegangin Pake botol aqua Lucu banget kan Sampai jumpa di video 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!